Oke guys, kita kedatangan Tissa di studio. Hari ini kita ngapain, Tiss? Coba ceritain. Hari ini saya mau buat single. Buat single? Sesuai dengan saya, single ya. Aduh, jadi curcol ya. Tapi hari ini kita gak ada janjian loh. Gak ada janjian, dan itu langsung dia. Karena yang namanya dadakan itu biasanya kejadian. Karena dia salah broadcast soalnya tadi. Soalnya ya, miskom. Jadi sebenarnya aku ada janjian gitu di daerah Jakarta. Ya, lupanya dimana. Terus tiba-tiba ternyata diundur janjiannya. Terus yaudah langsung kepikiran Bapak Jericho ini. Jadi saya langsung decek. Gue mau tanya-tanya tuh. Tentang industri musik. Sebenarnya kan, gue liat kemarin lu nonton Red Hot lah. Gue liat anak-anak muda yang bener-bener. Oh, gue suka band ini, band ini, band itu. Mau tanya aja sih. Menurut kamu nih. Industri musik. Sekarang itu seperti apa sih? Yang kamu liat di kalangan kamu ya? Bener-bener di temen-temenan kamu. Itu gimana sih? Kalau menurut aku, industri musik dulu ya, dibanding dulu mungkin segala sesuatunya masih banyak bergantung sama orang lain. Kalau sekarang tuh kayak, gak ada batas sama sekali. Karena sekarang banyak banget media platform, terus YouTube juga udah ada. yang orang tinggal nge-upload video, rekam suara, nyanyi, pake gitar, itu bisa langsung nge-top. Bisa aja gitu, kalau misalnya banyak viewers, banyak subscriber gitu. Kalau dulu mungkin lebih susah kali ya. Dan mungkin kalau bikin musik lebih kayak bikin ramuan yang bener-bener diracik dari nol banget. Kalau sekarang tuh kayak, ya bisa dengan alat digital apapun gitu, dengan gampang. Berarti udah pasar industri sekarang itu udah bebas banget ya? Udah tanpa batas. Cuman menurut kamu ada positif dan negatifnya gak sih? Ketika dulu mengerjakan sesuatu atau musik kan, kita pasti berhubungan yang kamu bilang, berhubungan sama orang. Tetapi sekarang udah ada, dimana ketika digital-digital itu udah merajatelah. Berkembang pesat. Berkembang pesat banget kan? Menurut kamu ada sisi negatif atau positifnya gak sih? Era sekarang dengan era dulu. Kalau mungkin era dulu, aku banyak denger sih dari salah satu band senior itu, Elemen. Sempat kamu. Iya, sempat collab kan. Mereka cerita. Dulu tuh kayak, kita rekam suara aja, kita take vokal aja bisa sampai sebulan. Bisa sampai seminggu juga bisa sih. Cuman kayak, kita aja kadang kalau sekarang rekam suara tuh cuma sehari tuh sudah jadi gitu. Jadi kayak gak tau prosesnya. sebenarnya negatifnya itu. Jadi kita gak tau ceritanya, gak tau keseruannya sih menurut aku. Misalnya, kita gak pernah tau siapa yang mengerjakan lagu kita. Iya gitu. Kebanyakan sih, kebanyakan aku liat dari anak sekarang pun juga. Mereka gak tau misal sound engineer-nya siapa. Iya, terus producenya siapa. Pokoknya mereka tuh maunya langsung jadi, tinggal jadi, tinggal di-upload. Yang penting orang viewersnya banyak, viral. Mungkin, apa, dalam pengerjaan itu, ya bener. Gak, gak mentingin itu sih sebenernya banyak yang gitu. Itu kelebihan dan kekurangan dari zaman sekarang. Iya. Ada gak sih di zaman digital ini juga, yang mereka juga antusiasi ya sama layernya lah. Ada gak ada yang? Player. Maksudnya, orang-orang di belakang yang mengerjakan. Ada gak sih di dunia digital ini? Pasti masih banyak sih. Mungkin gak keliatan aja. Cuman ya menurut aku masih banyak lah generasi muda di Indonesia yang, maksudnya, perhatian sampai segitunya gitu dengan musik gitu. Apalagi yang suka musik-musik indie, yang emang bener-bener suka musik sih pada intinya gitu. Jadi yang emang pecinta musik itu, pasti masih ada sih menurut aku. Gak, gak yang sembarangan langsung jadi, terus cuma mau viralnya aja gitu. Lame kan? Hah? Kayak lame kan? Suasanya. Menurut kamu, pemilihan genre musik untuk kamu sendiri, kamu melihat dari apa sih pandangan kamu? Oh, aku suka musik ini nih, musik ini. Sedangkan aku melihat tisa ya. Tisa itu berbeda. Maksudnya berbedanya referensinya gitu dengan anak-anak sekarang yang paling yang sukanya R&B, Hitpop gitu lah. Kayak korea-korea gitu ya. Nah, coba ceritain. Kenapa sih referensi kamu yang pilih musik apa? Coba ceritain aja. Referensi aku sih yang seperti kakak bilang gitu, itu lebih ke musik slow rock gitu. Jadi yang emang bener-bener membangkitkan semangat. Terus old school. Karena ya mungkin satu pergaulan kali. Karena aku banyak gabung, banyak ngobrol, banyak gaul sama orang-orang yang umurnya lebih tua dari usia aku. Terus yaudah kayak aku nyaman aja gitu bergabung sama mereka. Dan mereka pasti ya udah tau sendiri lah ya. Pasti dengerinnya musik old school, musik 90s yang emang hits pada jamannya gitu. Jadi aku kebawa. Terus gak tau kenapa aku lebih suka musik yang emang bisa bangkitin semangat aku gitu. Karena aku juga masih muda kan gitu. Jadi kayak malah gak suka lagu-lagu yang galau justru kayak jadi sedih, jadi mikir. Apalagi kalau misalnya putus cinta gitu. Putus cinta. Kalian-kalian pasti pada sukanya lagunya galau kan. Justru salah. Putus cinta itu harus dengerin lagu yang membangkitkan semangat. Supaya ya gak mikirin. Supaya termotivasi untuk ya gak galau lagi lah gitu. Berarti Tissa kalau galau melampiaskan ke lagu-lagu yang semangat. Dan aku jarang banget sih lagu-lagu. Kamu pernah galau? Pernah lah. Iya pak, saya pernah lah pak. Ternyata jumlah-jumlah guys juga udah. Kamu pernah gak? Pernah dong. Oh pernah. Gimana sih menurut pandangan kamu ketika kamu mendengarkan atau Wah ini aku banget gitu. Itu yang ada di film. Maksudnya di filmmu itu seperti apa gitu. Kan banyak orang gak tau. Kenapa sih Tissa? Ya banyak banget. Kenapa? Bahkan tuh kayak hampir setiap orang yang setelah tau selera musik aku tuh kayak Ya kayak ngeredain gitu loh kak. Maksudnya kayak Emang ngerti? Gitu kebanyakan gitu. Itu realita. Bener-bener banyak banget yang bilang. Emang ngerti? Terus kayak Ngapain sih denger lagu itu? Terus kayak Ih so tua apalah pokoknya gitu lah yang namanya netizen. Cuman ya balik lagi kayak Menurut aku selera musik gak dilihat dari umur sih. Jadi aku suka lagu itu karena Ya menurut aku ya kayak aku nemuin jiwa aku disitu Dari lirik-liriknya, dari nada-nadanya yang tadi aku bilang membangkitkan semangat. Jadi ya itu sih alasan terbesarnya. Kadang banyak yang nanya ya aku jawab aja gak ada alasan. Emang aku nemuin jiwa aku disitu. Berarti yang aku tangkap referensi si Tissa itu buat motivasi ketika dia mood mungkin ya. Menaikan mood. Biar semangat lagi ketika galau dia. Menghabiskan dengan referensi itu. Harus sih. Jadi gak galau. Harus. Itu positifnya dari Tissa. Sebenarnya. Oh negatifnya banyak banget. Kamu udah pernah nonton Band apa sih sebenarnya band favorit kamu? Mungkin kan ada yang gak tau disini bener-bener apa sih yang kamu dengerin gitu buat kamu share. Kalau dari Indonesia aku tuh sering banget nonton kayak festival-festival gitu. Festival musik. Misalnya 90's festival atau yang kemarin boleh disebutkan synchronized festival yang emang bener-bener kayak menyingkronkan. Asik menggabungkan segala genre musik apapun disitu. Ada yang dangdut, ada yang rock. Dan aku ya disinkronkan terus. Oh yang sama Raja datengnya. Aja temen aku. Dia ngajak tuh nonton. Naif. Aku suka naif. Dewa 19, Padi. Terus kayak. Banyak sih disitu. Apa lagi ya? Meranoia. Meranoia aku juga dateng. Naif juga. Itu musik 90's. Musik 90-an yang. Maksudnya digabung. Yang easy listening. Dalam satu acara. Yang easy listening banget. Terus kalau yang luar negeri. Baru aja kemarin. Aku nonton band favorit aku dari. Dulu. Red Hot Chili Peop. Red Hot itu dari mana sih sebenernya? Asalnya. Red Hot dari mana? California. Oh California. Nonton konser kemarin. Di Singapura ya? Sampai. Nangis-nangis gitu. Ceritain dong. Terharu sih Kak. Sebenernya bukan nangis sedih. Tapi kayak. Nangis bahagia gitu. Gimana sih maksudnya. Kayak pengalaman. Ngelet idola secara langsung. Yang biasa kita nonton video klipnya. Lewat YouTube. Terus dengerin lagunya. Lewat platform. Digital platform. Itu kayak. Aduh gila. Walaupun. Kita gak. Tatap muka secara dekat. Secara langsung. Tapi. Aduh. Ngerasain. Ambienci. Terus denger suaranya. Secara langsung. Kayak bener-bener deket. Di kuping tuh. Nangis sih. Maksudnya terharu. Gitu kayak. Gila gak nyangka. Jauh-jauh bang. Dari Indonesia bang. Saya bang. Pasti kebawah. Kebawah juga. Uh. Aura mereka. Aura mereka. Kan gitu. Openingnya juga langsung. Can't stop kan. Lagu yang emang bener-bener bangkitin semangat. Gitu. Tisa sebenernya. Bisa main musik. Alat apa aja sih. Selain gitar. Kenapa suka alat. Terus main itu. Aku bisa ukulele. Terus. Ya piano dikit-dikit sih. Maksudnya gak. Gak selancar. Walaupun gitar juga belum lancar. Cuman kayak. Ya dikit-dikit sih. Piano bisa juga. Tapi aku liat. Bisa mainin. Lead-leadnya Red Hot. Gitar. Itu. Itu belajar sendiri. Atau. Emang ada yang. Sebenernya nih. Jujur ya. Kalau dari. Dari. Dulu buk hati aku yang terdalam. Cik. Pertama kali belajar gitar. Gara-gara. Lead-leadnya Red Hot. Jadi kayak. Oh. Oh gini. Oh gini. Jadi ya udah langsung. Jadi bisa. Yang. Apa. Musik lain. Gitu. Jadi tapi pertama kali bener-bener dari Red Hot. Tapi. Orang pertama nih yang ngasih. Itu nih Red Hot. Itu siapa? Ada temen saya. Siapa namanya? Eee. 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 Ada. Ada. Dulu aku syuting sinetron. Madun. Eee. Terus kayak ada. Eee. Eee. Namanya. Oh iya. Baron. 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 Ada temen aku. Baron will shoot. Tuh. Baron will shoot sama ada. Bang Yudi. Kalau gue salah. Itu yang. Bener-bener pertama ngasih. Nitis. Dengerin. Bukan nitis sih. Sebenernya dia. Sebenernya kayak. Dia dengerin gitu. Kok. Gue suka ya kayaknya. Kayak masuk gitu. Jadi. Terus. Eee. Setelah itu kayak. Saigen Kicks. Gitu-gitu. Jadi kayak. Masuk-masuk ke situ aja. Nanti intinya. Tisa itu berbedanya gini. Guys. Eee. Dia lebih suka format band. Mungkin ya. Kenapa kamu. Lebih suka format band. Daripada yang. Hip-pop lah. Yang inilah. DJ atau sebagainya. Kenapa? Oh nanya nih. Iya nanya. Eee. Gak ada alasan sih Kak. Karena. Atau kamu juga suka. Musi-musi aja. Enggak. Cuman gak terlalu. Suka. Maksudnya mengagumi. Cuman kayak. Gak. Gak terlalu sesuka itu. Eee. Maksudnya sesuka. Kayak band gitu kan. Kalau band. Red Hot. Oasis. Green Day. Selalu membangkitkan semangat. Intinya gitu sih. Tisa itu memilih musik. Atau pilih. Aduh. Pekarir ya. Ini bukan pertanyaan sih. Sebenernya. Eee. Gak. Biar. Biar mereka juga. Punya pandangan. Banyak sih. Kalian punya kesibukan ini. Itu. Sebenernya kan. Juga. Bisa. Di musik. Di ini. Passion awal aku di acting. Oke. Musik. Tadinya. Itu adalah hobi. Hobi. Terus kayak. Eee. Ya. Kalian yang terpendam aku. Istilahnya. Cuman ya. Apa salahnya aku kembangkan untuk jadi sebuah profesional gitu. Jadi bisa. Eee. Dijadikan suatu. Apa ya. Kayak. Kelebihan. Gitu aja sih. Bakat. Gitu maksud aku. Apa salahnya gitu. Prestasi. Iya. Yang lain. Sebenernya awalnya sih di acting. Passion yang emang bener awal. Tapi kok bener-bener suruh milih gitu. Hati atau musik. Aduh susah sih. Gak bisa. Dari hati yang terdalam deh. Kalau bener-bener disuruh milih. Karena sekarang mau ngeluarin single aku pilih musik dulu. Eee. Eee. Tapi kalau nanti ngeluarin film lagi. Film. Tergantung sayang. Bisa dimana aja. Tergantung deadline yang terdekat sih. Iya bener. Tergantung deadline. Sebenernya pengen juga sih. Maksudnya kayak ngerasain. Eee. Jatuh cinta tuh gimana sih. Jatuh cinta tuh apa sih. Untuk sekarang. Semestanya lagi mendukung. Ke karir dulu. Jadi kayak. Yaudah. Jalanin aja. Apa yang ada di depan gitu. Gak usah maksain punya pacar. Gak usah maksain jatuh cinta juga. Jadi yaudah. Lebih kayak. Yaudah lah. Nikmatin aja yang sekarang. Entah juga kalau misalnya. Ada. Jatuh cinta. Ada. Ada. Apa ya. Love story-nya. Nanti juga datang sendiri. Gitu. Gak usah dipaksain. Tapi sekarang ada gak yang. Masalahnya. Banyak saya deketnya. Cuman. Deketnya tuh bukan sebatas kayak. Gua harus suka juga sama orang itu. Maksudnya kayak. Gak baper. Cuma ya. Deket aja. Ya nyaman aja. Kalau dari sini gak baper. Yang sana baper ya. Eee. Aduh. Itu sih. Tergantung sananya. Gitu. Umur dia. Yang sekarang. Apa yang benar-benar. Berapa. Aku baru lantan kemarin. Aku ngundang kamu. Iya gak datang parah banget. Dateng. Masa. Di WhatsApp. Ya. Parah banget. Dia gak ngundang dari Facebook. Apa bohong kakak. Mungkin. Durasi durasi. Ya oke. Thank you. Udah sharing pengalaman si Tissa. Buat teman-teman. Kasihkan terus. Channel. Gue. Gue ya. Channel gue. Tissa Bini TV. Subscribe. Tonton. Like. Comment. Dan seterusnya. And. Mantap. Thank you Tissa. Bye guys. Bye guys.